Inilah video amatir yang merekam detik-detik terjadinya kebakaran hebat di sebuah pabrik sterofoam di jalan Mercedes Benz Cicadas, Kecematan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Sumber api diduga berasal dari percikan las yang menyambar ke sterofoam di dalam areal pabrik. Banyaknya bahan material yang benar terbakar membuat api dengan cepat membakar seisi pabrik. Meskipun tidak ada korban jiwa, 4 unit sepeda motor milik karyawan hangus terbakar dalam peristiwa ini. Untuk mencindakan api sedikitnya 13 unit mobil pemadam kebakaran dari beberapa sektor di Kabupaten dikerahkan. Api baru dapat dimadamkan 3 jam kemudian untuk peranganan selanjutnya kasus tersebut ditangani pihak kepolisian sektor Gunung Putri. Ada anak yang lagi ngebuka seng pakai alasan, jadi serpihan apinya kena ke cukup sterofoam. Menyambar ke yang lain gitu. Nah terus sempat nggak ada ledakan atau apa gitu? Sumber api disebabkan oleh pembocoran di las, menyambar ke sterofoam hingga api membesar. Untuk lama penanganan dari awal sampai saat ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Berapa lama pemadaman sendiri? 2 jam penanganan. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Cunaidi melaporkan.